Pria yang menjadi tangan kanan Hercules Rosario Marsal, Ferdinand Kili-Kili ditangkap saat Reskrim Polres Jakarta Barat saat baru dibebaskan aparat Polda Metro Jaya. Kali ini yang dibekuk atas tuduhan pemerasan di Jakarta Barat yang dia lakukan selama 7 tahun bersama Hercules. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Jakarta Barat AKBP Hengki Haryadi menunggu di depan Direkturat Reskrim Umum Polda Metro Jaya. Hari ini Ferdinand Kili-Kili, lelaki yang menjadi tangan kanan Hercules Rosario Marsal, dibebaskan setelah menjalani penahanan karena melawan anggota Polda. Begitu Ferdinand keluar gedung, aparat Polres Barat langsung membekuknya. Ia tidak melawan. Menurut Hengki, Ferdinand merupakan andalan Hercules untuk memeras orang-orang di wilayah Jakarta Barat. Ia melakukan intimidasi dan mengganggu kaman masyarakat selama lebih dari 7 tahun. Sebelumnya kan kita sudah akan penyelidikan ya, selama kurang lebih 3 bulan terhadap adanya kasus pemerasan bagi predikat krem. Kemudian kita lanjutkan dengan konstruksi pasar yang baru yaitu manual laundry terhadap kasus get place-nya. F terkait dengan kasus pemerasan yang dilakukan secara bersama-sama dalam kurun waktu 2006-2013. Tim pemburu preman akan terus menyisir orang-orang yang dianggap meresahkan penduduk Jakarta. Polisi gerah karena tindakan preman membuat Jakarta tidak aman. Dari Jakarta, Paulus Dodi, TV One, mengabarkan.